Kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian beserta rombongan ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk mengumpulkan seluruh penjabat gubernur bupati dan penjabat bupati daerah otonomi baru yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat ditemui media ini menjelaskan dalam rapat koordinasi ini untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Papua maupun pemerintah Papua Barat Daya. Kota Madia sementara kita belum berpikir ke sana, sekarang kita lagi berusaha untuk menyiapkan infrastruktur beras pemimpin terkait dengan 4 DOB yang baru. Jadi, renggiana tanggal 16 bulan ini nanti Pak Menteri akan paparkan konsep pembangunan 4 DOB yang baru kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selanjutnya akan dilaporkan ke Pak Presiden untuk dirataskan karena harapan kami dengan rapat yang kita laksanakan hari selasa yang lalu itu ingin bahwa ada impres khusus yang dikeluarkan untuk pembangunan 4 DOB di Papua sehingga dalam masa transisi pelaksanaan politik dan juga penyelenggaran pemerintahan ini juga tidak jadi mandek dengan pemerintahan 4 DOB yang baru. Jadi, intinya adalah ketika Bapak Presiden dengan Wakil Presiden berakhir dengan 4 pemekaran ini bisa meletakkan fondasi yang kuat sehingga siapapun Presiden yang akan terpilih ke depan bisa dapat melanjutkan proses pembangunan yang sudah akan dikerjalan. Selain itu, Bupati Asmat Elisa Kambu menjelaskan rapat koordinasi Kepala Daerah Setana Papua yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri sangat baik hal ini menunjukkan bahwa secara administratif Kepala-Kepala Daerah Setana Papua bersatu untuk membangun negeri. Luar biasa maksudnya, itu menunjukkan bahwa kita walaupun secara administratif berpisah. Provinsi, kabupaten, kota, tapi kita semua punya tanggung jawab bersama-sama. Dengan dikumpulkan jadi satu itu luar biasa dan memang tadi sudah dalam diskusi itu disepakati bahwa pertemuan ini, forum ini harus dijadikan forum tahunan atau minimal satu, kalau bisa satu tahun dua kali, tapi kalau memang tidak bisa satu kali untuk bisa bertemu sama-sama. Supaya kita bisa bersama-sama, ada hal-hal yang kalau kita berjuang sendiri-sendiri kan tidak bisa. Tapi kalau kita bisa bergabung bersama-sama itu ada kapal-apal yang kita bisa dongkrak, bisa ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Jadi ini forum ini penting. Saya bersyukur lamanya ini bisa terjadi begini. Memang forum begini juga biasa dilakukan secara nasional, kita kumpul di sana Sumatera Regional, kan terlalu banyak. Kita tidak terarah, tidak khusus. Tapi kalau kita Papua sendiri, tanah Papua sendiri yang bisa. Begitu berarti kan kita fokus bicara tentang Papua, terus dilaksanakan terus. Kita minta Pementeri untuk berkenan untuk fasilitasi. Kalau hari ini Pak Menyagri sendiri, mungkin nanti pertemuan berikut. Mungkin ada Kementerian atau Lembaga terkait yang lain juga yang bisa dihadirkan. Mungkin Kementerian Keuangan, Bapenas, atau PUPR, banyak hal yang bisa kita komunikasikan. Di Papua ini kan sudah seperti ini. Kita kan, Papua ini kan dibagi dalam perhapun. Jadi, tadi kan Bupati Mambera mau rayakan sudah sampaikan. Jadi, Papua ini kalau yang mulai dimekarkan dengan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Dua, itu kan kurang lebih 20 tahun ini. Oke, yang ke atas ini ya itu kan daerah-daerah baru. Jadi, pendapatannya kan semua pembiayaan ini kan tunggu transfer dari pemerintah. Pemerintah Pusat ini tetap pemerintah. Kita kan belum. Dan juga kan di Kementerian Pusat juga kan sudah dibatasi. Tak juga hanya dibatasi, hanya beratur. Kementerian tertentu yang bisa masuk ke daerah, katakanlah pendidikan, kesehatan, mungkin PUPR sedikit. Jadi, kita berharap bahwa pemerintah Pusat juga ikut berkontribusi, membantu saat percepatan pembangunan di daerah Pusat, daerah-daerah yang mungkin masih dalam apa? T3K. T3T itu? T3T, kayaknya. Nah, itu kita akan perlu. Karena kita tidak ada pendapatannya lain. Harap bahwa ada intervensi dari pemerintah. Jadi, dukungan dari pemerintah Pusat itu, maupun pemerintah atasan. Tapi, kita harapkan. Karena kalau kita sendiri, kita juga tidak mampu. Mereka memulai pemerintah sesuatu di daerah itu. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Daya Taufan Yusuf mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.